Di sini, di sini. Polresta Tanjung Pinang beringkus dua orang wanita berinisial MS dan LF. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan anak di bawah umur. Keduanya diamankan dari Wisma Penginapan yang berada di jalan pintan Tanjung Pinang. Dalam perkara ini MS berperan sebagai mucikari, sedangkan LF bertindak sebagai pencari pelanggan pria hidup belak. Selain beringkus dua wanita ini, polisi juga menangkap seorang pria MI yang diduga sebagai pemesan. Sedangkan korban seorang remaja di bawah umur berusia 15 tahun yang menjadi korban kejahatan, kasus prostitusi sudah diamankan. Kasus ini bermula dari ajakan tersangka MS kepada korban untuk mengamen di sejumlah kedai makan dengan perjanjian hasilnya dibagi dua. Setelah itu pelaku MS membawa korban ke Tanjung Uban dan selanjutnya ke Lagoy untuk melayani tamu pria hidup belak. Setelah beberapa hari dimintaan, korban kemudian dibawa ke Tanjung Pinang dan kembali dipaksa melayani tamu di salah satu Wisma. Dalam mencari pelanggan, pelaku MS bekerja sama dengan LF. MS mencari pria hidup belak sebanyak 9 orang, sementara LF 1 orang. Dalam satu hari korban melayani sebanyak 10 orang tamu, termasuk salah seorang pria hidup belak MI. Berapa banyak korban? Baru bulan. Anak di bawah sumai ya? Iya. Caranya ngajaknya gimana? Ya, awalnya diajak ngamen, baru diajak pergi jualan. Diajak dipaksa, karena ikut akrikulasi di perjan. Dirayu ya. Ada dicukupin minuman keras gak? Ada. Ada? Sampai korban mabuk gitu, baru di... Iya. Dalam pembagian pembayaran, dari tarif Rp150.000 sekali kencang, pelaku menerima Rp100.000, sedangkan korban hanya diberi Rp50.000. Diminta atau disuruh oleh saudari MS, meminta pelanggan kepada saudari inisial LTR. Hingga pada akhirnya korban diminta untuk melahami tamu yang dicarikan oleh saudari MS, sebanyak 9 orang. Dan melahami tamu yang dicarikan oleh inisial LTR, sebanyak 1 orang. Jadi dari 1 tamu, tadi sudah saya terangkan, misalnya dia dapat Rp150, dikasihkan ke tersangga, diambil Rp100, dia dikasih Rp50. Kasusnya sudah ditangani Polresta Tanjung Pinang. Ketiganya sudah ditahan guna proses hukum lebih lanjut. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, AINews, melaporkan.